Intro Halo pemeriksa langsung dari studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia Saya David San Ovel kembali hari dalam program market review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia dimana live streaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com Pemeriksa Kementerian Keuangan atau Kemenkiu merilis realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.173,9 triliun atau 65,7% dari target APBN 2019 dimana angka tersebut hanya tumbuh 1,2% jika dibandingkan dengan peri yang sama di tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Kemenkiu Suryo Utomo kepada media mengatakan tertekannya penerimaan perpajakan disebabkan pada beberapa pos-pos penerimaan pajak per 31 Oktober 2019 justru terkontraksi. Hal tersebut salah satunya karena harga minyak mentah di pasar dunia yang cenderung turun. Secara agregat, tekanan terhadap harga minyak sangat berdampak pada kinerja dari pengumpulan PPH Migas. Direkturat Jenderal Pajak Kemenkiu memoparkan pada Oktober 2019 realisasi penerimaan PPH Migas Rp49,3 triliun atau 74,5% dari target APBN yang sebesar Rp66,2 triliun. Angka tersebut tumbuh negatif 9,3% jika dibandingkan dengan peri yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2017, realisasi penerimaan PPH Migas bisa tumbuh hingga 28,1%. Beberapa pos penerimaan perpajakan lain yang tumbuh negatif adalah pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya. Adapun, untuk penerimaan pajak non-migas pada Oktober ini hanya tumbuh 3,3%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 17%. Penderimaan dari sisi PPN juga terkontraksi 4,2%, timpang jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 14,9%. Pajak bumi dan bangunan tumbuh 63,1%, masih dalam posisi normal, sementara pajak lainnya minus 11,3% karena ada pengeluaran terkait perusahaan-perusahaan dan produk-produk hukum yang harus dikeluarkan. Berbagai sumber IVX Channel Pemirsa di Marker Review kali ini kita akan coba membahas topik momok sorval pajak di akhir tahun dan memang menjelang akhir tahun permasalahan sorval terus mengemuka di mana pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah terus mencatatkan sorval dan di tahun ini diperkirakan sorval pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah kita akan coba bahas bagaimana potensi dari sorval pajak di tahun 2018 ini dan nanti juga kita akan bahas bagaimana juga target pajak di 2020 dan proyeksi realisasinya juga seperti apa. Nah untuk membahasnya sudah hadir di studio IVX Channel ada Bapak Sidi Widya Pratama yang merupakan praktisi dan juga pengamal perpajakan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Sidi, apa kabar Anda Pak? Ya, terima kasih Pak Sidi juga sudah meluangkan waktu di IVX Channel. Topik kita adalah momok sorval pajak di akhir tahun. Dari informasi yang sudah kita sampaikan ini realisasi penerimaan pajak juga sampai sejauh ini masih bisa dikatakan cukup minim, masih sekitar 64 persen sementara sisa waktu ini tidak sampai dua bulan lagi ke depan ini. Bagaimana Pak Sidi melihat realisasi penerimaan pajak sampai sejauh ini? Ya, memang ini masalah realisasi penerimaan pajak ini adalah masalah klasiknya. Sudah lima tahun mungkin sampai tujuh, lapan tahun terakhir itu selalu kita hampir tidak pernah mencapai targetnya gitu ya. Mungkin per hari ini tinggal waktu satu bulan, satu minggu mungkin penerimaan pajak sudah hampir di angka Rp1.200 triliun. Tapi targetnya adalah Rp1.577 triliun. Nah itu ada shortfall yang cukup lumayan. Kalau kita ambil proporsional rata-rata ya, ini 10 bulan gitu ya. 10 bulan harusnya sudah 83 persen. Idealnya? Idealnya. Jadi kalau ditarik dari Rp1.577 triliun tadi, itu akan ada shortfall itu bisa sekitar Rp150-Rp250 triliun. Dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Perlambatan dari sisi penerimaan pajak? Tadi juga sudah disebutkan salah satu penyebabnya adalah perlumahan dari beberapa harga komoditas. Iya. Memang kalau dilihat APBN ini kan, postur penerimaan ini kan disusun dengan menggunakan metode-metode asumsi ya. Asumsinya salah satu asumsi makronya adalah nilai tukar. Dulu nilai tukar diperkirakan Rp15.000, tapi kenyataannya sekarang Rp14.000 sekian. Terus juga harga ICP, Indonesian Crude, minyak ya, itu asumsinya Rp70 per barrel. Tapi realisasinya mungkin di Rp60-Rp62 per barrel. Sudah gitu juga lifting. Lifting juga diperkirakan bisa sampai Rp774.000, tapi ya mungkin realisasinya Rp750.000an. Nah, secara tidak langsung otomatis ini pasti akan mempengaruhi dari penerimaan. Dengan tadinya harga kursi yang ada perbedaan, harga minyak beda, dan juga lifting tentu ini akan mempengaruhi pada penerimaan pajak dan penerimaan PNBP, bukan pajak. Yang menarik adalah tampaknya pemerintah cukup menekankan ini pengaruh dari pelambatan penerimaan pajak. Salah satu indikator utama adalah menurunnya harga komoditas. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar porsi dari penurunan harga komoditas dan kaitannya terhadap penerimaan pajak ini? Ya, kalau lihat dari data ya Pak ya, PPH non-MIGAS itu, PPH MIGAS itu targetnya Rp66.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. triliun penerimaan yang terkait dengan migas. Nah, ini tentu 200 triliun dibanding 1577 itu kurang lebih memainkan peranan yang cukup lumayan. Tapi kondisi ini sudah diperhensikan sebelumnya tidak apa, karena kan tekanan terhadap harga komoditas ini tidak terjadi ketika di akhir tahun. Tapi di 2 bulan di 2019 kondisi ini sudah mulai terlihat begitu. Iya, memang makanya oleh karena itu mungkin kita harus pakai pendekatan yang berbeda. Karena sudah setiap tahun, hampir 5 tahun, hampir 7-8 tahun terakhir, masalah ini selalu terjadi. Dan mungkin cara menyusunnya juga seperti itu, mengurang asumsi. Nah, mungkin kita harus mulai cari pendekatan yang berbeda. Jadi artinya jangan selalu melulu mengandalkan penerimaan dari migas. Oke. Dalam hal ini komoditas ya, yang dimana nilainya cukup tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Tapi dari pandangan Anda, ketika tidak mengandalkan mikas, ada sektor lain tidak yang memang potensinya bisa digali lebih besar lagi, sehingga kita tidak tergantung lagi kepada mozi mikas. Indonesia ini kan negara besar ya. Terus juga kita akan segera menikmati bonus demografik bonus ya. Total penduduk 250 juta. Potensi begitu besar gitu. Nah, artinya ini saya yakin ada sebetulnya. Tinggal bagaimana caranya kita melakukan ekstensifikasi. Ada, apa, kalau kita lihat itu data dari OECD, mereka melakukan riset bahwa tax ratio Indonesia ini baru di 11,5 persen. Tapi dari 11,5 persen ini, kenapa salah satu penyebabnya? Ada juga shadow economy. Shadow economy ini belum masuk dalam perhitungan gitu. Data OECD menunjukkan bahwa 57 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia itu, sektor informal 57 persen itu menyumbang dari PDB. Nah, ini yang belum tercapture gitu. Nah, ini harus kita gali bersama. Baik. Ketika ini sudah berjalan dengan baik dan pemerintah sudah fokus ke sana, kemudian juga sudah teroptimalkan dengan baik, seberapa besar sumbangannya terhadap penerimaan? Oh, itu cukup besar. Itu cukup besar, cukup signifikan dan akan mengerek tax ratio. Potensinya itu bisa puluhan ratusan triliun. Oke, akan menutupi ketika sektor komoditas atau tugas mengalami koneksi? Iya, artinya itu tidak akan serta-merta langsung dalam sekejap ya. Tapi ini harus ada grand design-nya bagaimana menyasar dan mengembangkan ke arah situ. Tapi pemerintah sudah mengarah ke situ tidak kalau Anda melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari cara menyusun APBN-nya kan selama ini kan masih menggunakan asumsi-asumsi demikian gitu. Makanya tadi di awal saya katakan mungkin kita sudah harus mulai pendekatan yang berbeda. Baik. Posisi sekarang kita sudah memasuki di November dan kondisinya ini tinggal berapa hari lagi kita juga akan masuk ke Desember. Pertanyaannya adalah sampai dengan akhir di 2019 dengan capaian posisi saat ini akankah ada lonjakan signifikan tidak di akhir tahun? Kalau dari sisi siklus seperti apa biasanya? Iya, biasanya memang kalau menjelang akhir tahun akan ada peningkatan karena juga ada pressure. Pressure untuk waktu tinggal tersisa sedikit target masih agak jauh gitu. Tentu akan ada peningkatan gitu. Tapi apakah peningkatan itu cukup akan memenuhi 100% mencapai target itu saya rasa berat. Bukan hanya berat, sangat berat. Dengan posisi pencapaian sampai sejauh. Iya. ekstra effort apa yang Anda lihat dari pemerintah yang harus dilakukan untuk mengejar target pajak di sisa beberapa minggu di 2019? Ya mungkin pertama adalah mengejar WP yang tidak patuh. Itu yang paling mudah artinya sudah terdaftar tidak menyampaikan SPT. Itu pertama kali yang harus disasar. Dilakukanlah penegakan hukum. Terus juga bisa kedua adalah mencari data pembanding. Kan pemerintah sudah mulai punya data pembanding transaksi dan sebagainya itu dilakukan, dikonfirmasi kepada wajib pajak tentu dengan cara yang persuasif, dengan cara yang tetap santun sehingga tidak menimbulkan kilisauan. Baik, sudah melakukan extra effort begitu. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara. Dari pandangan Anda ini secara realistis, apakah di tahun ini target pajak tidak akan tercapai kembali? Tapi nanti kita akan bahas, kita akan cenderung terlebih dahulu. Dan pemerintah telah bersama kami, Mark Rifi akan segera kembali sesuatu lagi. Pemerintah Lembaga Risa Perpajakan Dhani Darussalam, Tech Center atau DDTC memperkirakan realisasi penerimaan pajak pada akhir 2019 berada di kisaran Rp1.361 triliun hingga Rp1.398 triliun atau mengalami serval sebesar Rp179 hingga Rp216 triliun. Dikutuk dari riset terbaru Lembaga Risa Perpajakan Dhani Darussalam Tech Center, metode dan teknik proyeksi penerimaan pajak menyatakan kisaran ini merupakan bagian dari skenario pesibistis dan optimistis. Dengan skenario ini, kekurangan penerimaan pajak atau shortfall akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp179 triliun hingga Rp216 triliun. Meski demikian, mengingat kondisi 2019 jauh dari kata normal karena ada perlambatan ekonomi global maka risiko shortfall yang melebar culit untuk dihindari. Tantangan penerimaan pajak yang harus diwaspadai melingkupi kinerja impor yang melemah saat lesunya penerimaan dari pajak korporasi. Kondisi ini telah memberikan pengaruh kepada kinerja perekonomian pada tribulan 3 2019 yang memperlihatkan tanda-tanda perlambatan terutama dari sisi investasi. Namun, apabila tekanan ekonomi semakin besar, terdapat kemungkinan ada titik rendah dari realisasi penerimaan pajak yaitu Rp1.318 triliun atau 83,6% dari target. Tekanan tersebut mencakup tertanggunya tingkat konsumsi dan impor serta lesunya sektor yang berkontribusi secara dominan pada penerimaan. jika skenario ini terjadi shortfall pada 2019 terancam melebar hingga Rp259 triliun berbagai sumber IDX Channel Masih di Margareview dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sidi Udia Pratama yang merupakan praktisi dan pengamat perpajakan dan kita juga masih membahas momok shortfall pajaknya di akhir tahun Pak Sidi kita lanjutkan kembali. Tadi Anda katakan dalam beberapa tahun terakhir ini target pajak kita cenderung tidak tercapai Apakah shortfall ini juga terus membayangi dari target penerimaan pajak dari beberapa tahun terakhir tersebut? 5 tahun terakhir itu akan trennya tidak pernah tercapai dan tahun ini trennya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya shortfall itu shortfallnya di 2019 akan lebih besar perkiraan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya apa dampaknya ketika shortfall pajak ini tidak dikendalikan lebih baik Pak? Ya tentu dampaknya akan berpengaruh kepada keuangan negara APBN APBN di satu sisi ada penerimaan ada pengeluaran kalau penerimaan berkurang tentu sementara punya pengeluaran yang sifatnya rutin dan non-rutin karena sifatnya rutin untuk membayar gaji pegawai negeri dan sebagainya itu tetap harus berjalan tapi mungkin kita harus melihat menentukan kembali skala prioritas mana yang tadi sifatnya tidak rutin tadi mana yang urgent dan mana yang memang important tapi not so urgent karena di saat kita tidak tercapai tentu kita harus mengukur kembali skala-skala itu mungkin seperti pembangunan infrastruktur misalnya yang sedang direncanakan atau baru akan mulai itu mungkin harus ditunda dulu sementara sampai keadaan agak sedikit membaik ketika serval pajak ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir seperti Anda katakan tadi ini berpengaruh tidak kepada tahun sebelumnya atau ini bisa akumulasi dengan serval di tahun-tahun sebelumnya dampaknya akan lebih terasa signifikan lagi atau posisinya seperti apa? tentu kalau efek real sektor mungkin ada pengaruh yang tadinya kan mungkin pemerintah sudah mensubkon atau mentenderkan proyek-proyek proyek-proyek konstruksi atau infrastruktur yang tadinya sekarang mungkin harus ditunda sedikit yang tadinya sektor swastanya ikut berpartisipasi mungkin akan terkena dampak tapi ya kita tidak membatalkan itu tapi kita hanya menunda sementara karena memang situasi shortfall ini tidak diinginkan oleh semua pihak terjadinya itu karena tekanan internal dan eksternal jadi ya berat sangat berat baik tadi dari informasi yang sudah kita sampaikan untuk DDTC ini memperkirakan shortfall-nya ini bisa mencapai 179 hingga 216 triliun rupiah dari analisis Anda sepakat dengan DDTC? atau mungkin ada angka seperti yang tadi saya sampaikan di awal perkiraan juga perkiraan saya adalah antara sekitar 150-160 sampai 200-220 triliun tergantung nanti di sisa satu bulan satu minggu ini tapi satu bulan satu minggu ini juga artinya tentu akan ada peningkatan tapi ya berat lah tapi tidak terlalu signifikan? ya pasti lebih signifikan dari bulan sebelumnya tapi tidak cukup untuk mengejar sampai mungkin bisa mencapai full baik ini sudah hampir dipastikan target pajak di 2019 tidak akan tercapai? ya kira-kira demikian ada besaran tidak Pak? berapa presentasinya? dengan adanya lonjakan di akhir tahun dengan memasukkan indikator tersebut? bisa 10-15% dari target jadi kalau targetnya 1577 mungkin bisa skenario optimis itu 10% 150 triliunan skenario pesimis sampai 15% sampai 225 triliun baik berkaitan dengan extra effort tadi kita belum tuntas di segmen sebelumnya Pak Asidi apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? di sisa 1 bulan 1 minggu ini paling tidak untuk menimalkan potensi server yang ada ya mungkin kalau ini terpaksa mungkin harus melihat tren pembayar pajak yang sudah ada tapi ini sebetulnya kan hal-hal yang sejatinya itu kita ingin hindari jangan sampai berburu di kebun binatang jangan sampai melakukan intensifikasi gitu tapi memang ya tentu harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini tekanan internal tekanan eksternal itu perang dagang gitu terjadinya menurunnya permintaan dari Amerika dari China dari Uni Eropa itu mempengaruhi merasa perdagangan Indonesia gitu ya artinya dalam 1 tahun tinggal 1 bulan 1 minggu ini sudah gak bisa berbuat terlalu banyak lah artinya lebih baik kita membuat planning yang lebih baik untuk tahun depan bagaimana arahnya bagaimana mungkin yang kalau kekurangan itu ya terpaksa mungkin harus ditutupi dengan pinjaman dengan utang pemerintah menguatkan surat utang gitu dalam hal ini kita bukan pasrah begitu tidak Pak? ya tidak pasrah gitu tapi artinya kita juga harus realistis sementara juga kan defisit sampai akhir Oktober itu defisit itu kurang lebih di angka 289 triliun itu masih 1,8 persen dari PDB ya tentu akan defisit akan meningkat tapi diharapkan tidak mencapai 3 persen pagu yang diperkenankan baik Pak Sidi di luar dari kondisi global kemudian juga kondisi dari domestik nah kalau kita lihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terutama terkait juga dengan peraturan Menteri Keuangan ini nomor 152 tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau apakah ini belum memberikan kontribusi yang cukup besar sementara di sisi lain pemerintah juga getol ini membagikan insentif insentif pajak apakah ini juga memberikan pengaruh untuk menghambat target pajak tidak akan tercapai kita akan jika nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemerintah dalam bersama kami Marker Review dan segera kembali usai cinta berikut ini terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kami punya beberapa informasi grafis yang berhasil diragum oleh tim redaksi kami dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terkenal dengan topik yang kita bahas kali ini langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat realisasi penerimaan pajak per 31 Oktober 2019 dimana untuk per 31 Oktober 2019 realisasi baru 1.018,47 triliun rupiah sisa target ini di 559,09 triliun rupiah sementara secara persentase ini baru mencapai 64,56% dan tadi pun juga sempat kita bahas biasanya di waktu yang sama di bulan yang sama ini seharusnya atau idealnya realisasi pajak ini sudah mencapai 80% sementara untuk target APPN ada di 1.577,56 triliun rupiah kita beralih ke grafis selanjutnya penerimaan perpajakan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir yang pernah Anda saksikan juga di layar televisi Anda dimana di 2015 di 1240,4 triliun rupiah di 2016 ini mengalami kenaikan di 1285,0 triliun rupiah sementara di 2017 di 1472,7 triliun rupiah 2018 di 1618,1 triliun rupiah dan di 2019 ini ada di 1786,4 triliun rupiah kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga untuk target perimaan pajak di 2019 dimana targetnya ada di 1786,4 triliun rupiah untuk outlook 2018 ada di 1548,5 triliun rupiah kebebanan cukai penerimaan pajak PPH Mikas dan juga ada pajak non-Mikas kita beralih ke grafis selanjutnya penerimaan negara bukan pajak dalam triliun rupiah ini penerimaan negara bukan pajak di 2015 ada di 255,6 triliun rupiah kemudian di 2016 di 262,0 triliun rupiah 2017 2018 dan juga ada posisi 2019 kita beralih ke grafis selanjutnya ini target penerimaan bukan pajak di 2019 targetnya di 2019 di 378,3 triliun rupiah ini target penerimaan bukan pajak dimana PNPB di 94,1 triliun pendapatan SDA di 190,8 triliun pendapatan PLU pendapatan dari KN dipisahkan kemudian juga ada SDA migas dan SDA non migas di sana nah ke grafis selanjutnya target penerimaan perpajakan di 2020 ini peningkatannya juga sebesar 13,5% dimana target penerimaan pajak outlooknya untuk 2019 di 1643,1 triliun kemudian di 2020 ada di 1865,7 triliun rupiah terjadi peningkatan sebesar 13,5% ya grafis selanjutnya target penerimaan perpajakan di 2020 dimana target penerimaan perpajakan di 2020 outlooknya kemudian juga target penerimaan pajak di 2020 kenaikan di 13,5% kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sidi Udia Pratama yang merupakan praktisi dan pengapa perpajakan Pak Sidi di tahun 2019 ini terkait juga dengan penerapan peraturan Menteri Keuangan ini tentang tarif jukai hasil tembakau kemudian juga akan ada peningkatan pembelian petai jukai rokok dengan batas yang telah ditentukan kebijakan kebijakan ini tidak cukup membantu Pak dari sisi penerimaan secara keseluruhan ya kebijakan ini ibarat orang mungkin kalau saya mengibaratkannya ibarat orang sakit kepala minum panadol tapi nanti 3 jam 4 jam kemudian sakit kepala itu timbul lagi menaikkan cukai atau pita tembakau ini memang pedang bermata dua di satu sisi memang ada industri ada penyerapan tenaga kerja tapi di satu sisi juga pemerintah kan kita menggalakkan generasi muda atau generasi Indonesia yang sehat menghindari mengurangi merokok karena merokok kan membayakan kesehatan jadi yang seperti saya bilang tadi pedang bermata dua dan ini sifatnya hanya jangka pendek sekali kebijakan kebijakan ini mungkin bukannya tidak akan mendongkrak akan mendongkrak tapi apakah itu bisa diteruskan ya sebaiknya jangan karena suatu saat juga artinya orang kalau mungkin bicara ketergantungan merokok dia tidak akan mengurangi memang dia sudah ketergantungan dia akan tetap terus tapi kan kita ada efek yang lain di belakang misalnya kesehatan yang memburuk dengan kesehatan memburuk nanti dampaknya ke pemerintah juga mereka yang punya BPJS akan lebih banyak sering berobat akan lebih banyak sering berobat akhirnya nanti defisit BPJS semakin membengkak jadi itu hanya lingkaran-lingkaran yang never ending gitu di 2020 ini juga banyak sumber penerimaan cukai baru juga ditetapkan dan ada juga yang cukainya dinaikkan ini ya itu tadi saya seperti bilang akan menaikkan gitu mungkin orang akan mungkin konsumsinya akan turun sebentar tapi kalau orang sudah tergantungan dia akan terus tetap saja beli tapi di satu sisi juga ada tenaga kerja yang harus dipikirkan tapi efek lainnya yang tidak akan timbul serta merta saat itu timbulnya nanti di kemudian hari pasti ada baik kemudian terkait juga dengan gagasan automatic exchange of information ada EOI yang sudah berjalan sejak September 2018 ini masih belum efektif atau seperti apa? ya EOI itu kan memang baru berjalan baru berjalan pemulai first exchange September 2018 tahun lalu data itu juga masuk begitu banyak artinya kesiapan sistem juga diperlukan kesiapan sistem dari DJP diperlukan untuk mengolah data ini pun kalau ada mengolah data ini juga ya tidak bisa serta-merta langsung menjadikan itu potensi atau temuan kecuali memang yang sederhananya begini misalnya Tuan A dia di SPT-nya tidak mendeklar bahwa dia punya harta di luar negeri oke lalu dapatlah data dari luar negeri dari EOI ini Tuan A ternyata diketahui memiliki rekening katakanlah di Singapura itu menjadi satu langsung temuan oke tapi misalnya Tuan A tadi sudah memiliki rekening di luar negeri sudah diklar di SPT-nya tapi ada temuan juga nah itu kan harus dicocokkan dulu harus dianalisa dulu terjadi perbedaan itu tidak serta-merta itu menjadi langsung income bisa juga ada misalnya selisih kenaikan yang belum direalisasi dan sebagainya itu harus dianalisa nah sejauh mana sudah kesiapan itu datanya itu kan jutaan ya baik kita akan jeda kembali Pak Hasidi nanti kita akan lanjutkan kembali nah terkait juga insentif ini cukup getol diberikan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terutama dari beberapa sektor tujuannya juga cukup baik untuk menarik investor masuk kemudian menggairahkan kembali untuk sektor-sektor tertentu tapi kalau dari sisi porsi dampaknya terhadap penerimaan juga seperti apa kita akan jeda nanti kita akan lanjutkan dan pemerintah telah bersama kami Margarifi akan segera kembali sesaat lagi Pemerintah Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui bahwa potensi serval atau kekurangan penerimaan pajak di 2019 sangat tinggi namun demikian Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan penanganan agar serval tersebut tidak mengganggu target-target pemerintah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo kepada media mengatakan shortfall akan ditangani dengan seksama melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam dua bulan terakhir di 2019 diantaranya dengan melakukan pengawasan khususnya untuk sektor yang alami pertumbuhan positif Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai penyebab dari rendahnya penerimaan pajak salah satunya dikontribusikan oleh penurunan harga komoditas di tingkat dunia Penderimaan bigas hingga saat ini hanya mengalami kenaikan 9,27% Nilai tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 17% Dengan kondisi ini shortfall penerimaan pajak akan lebih rebar dari prediksi awal Sebelumnya Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2019 telah terrealisasi sebesar 1018,47 Triliun atau hanya mencapai 64,56% dari target sebesar 1577,56 Triliun di APBN 2019 Dengan capaian ini maka dalam tempoh kurang dari 2 bulan DJP harus berusaha mengumpulkan penerimaan sebesar 559,09 Triliun hingga akhir tahun berbagai sumber IDX Channel Masih di market review dan kita masih membahas shortfall pajaknya di akhir tahun Momok shortfall pajak di akhir tahun Pak Sidi kita lanjutkan kembali ini Tadi sudah kita bahas cukai rokok kemudian juga ada system automatic exchange of information kemudian tadi kita bahas dari sisi harga komunitas juga ikut mempengaruhi begitu tapi di sepanjang perjalanannya terutama di 2019 ini cukup banyak insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam perpajakan begitu meskipun porsinya mungkin tidak besar tapi kondisi ini pengaruh juga tidak apa untuk pencapaian target dari penerimaan pajak jadi mungkin harus dipahami bahwa insentif perpajakan itu bagus tapi itu adalah bukan satu-satunya dan juga bukan faktor penentu utama bahwa orang akan berinvestasi menggerakkan ekonomi baru nanti kan akhirnya terciptalah terjadi keuntungan dan ada pajak gitu ya faktor-faktor lain misalnya seperti kepastian hukum keamanan situasi gitu ya ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan memadai gitu bukan hanya sekedar yang mungkin apa minta peningkatan tapi tidak disertai dengan peningkatan kompetensi misalnya infrastruktur terus tersedianya juga dana atau capital yang dengan hubungan cukup kompetitif hal-hal itu baru nanti terakhir pajak menjadi salah satu faktor sekian bukan faktor utama jadi itu mungkin menjawab kenapa insentif sudah keluar begitu banyak tapi ya tidak bisa serta-merta langsung mendorong bus gitu oke kemudian pemerintah juga dalam mengeluarkan insentif juga harus melalui beberapa pertimbangan tertentu seharusnya ya memang insentif itu seperti tax holiday tax law sudah ada yang memanfaatkan gitu kan tapi ya artinya kan memanfaatkan tidak terlalu banyak dengan perjalanan yang cukup lumayan tapi apakah itu secara keseluruhan dilihat secara makro mengangkat yang 1577 itu dampaknya tidak bisa terlihat sekarang dampaknya tidak bisa terlihat sekarang ini lebih insentif yang diberikan ini lebih menggerus dari sisi penerimaan atau seperti apa sebenarnya artinya ya kita mungkin jangka pendek akan sedikit terpengaruh menggerus dibandingkan dengan situasi normal tapi kita melihatnya harus dari sisi positifnya oke tadinya misalnya tidak ada foreign direct investment yang masuk sekarang investor di luar negeri masuk membawa capital membawa teknologi membawa know how expertise lalu menciptakan tenaga kerja nanti ada keuntungan nah itulah efek itu nanti akan berasa memang ya harus suffer dulu sedikit tapi nanti akan rip the gainnya in the near future baik itu dari sisi pemberian insentif begitu di satu sisi pemerintah juga berupaya mengejar targa penerimaan pajak ini dengan mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru bagaimana Anda melihat langkah dari pemerintah oke ini tadi yang saya sampaikan di awal bagaimana coba kita seolah-olah restart bagaimana cara menyusun atau memberikan target penerimaan sebetulnya ibarat kalau kayak perusahaan itu ya kita memberikan target pada tim sales lalu target itu tidak pernah tercapai karena satu dan lain hal terus setiap tahun kita terus meningkatkan target dari target sebelumnya yang tidak pernah tercapai sehingga apa yang terjadi pertama target tidak akan pernah tercapai kedua motivasi tim sales ini akan menurun ketiga kepercayaan orang juga akan menurun ini itu membuat targetnya bagaimana nah inilah yang mungkin saya bilang coba kita tarik dari awal bagaimana sih sebetulnya menyusun ini seberapa besar sebetulnya potensi perekonomian kita tadi kan ada yang sudah terdaftar terregister tapi ada juga misalnya yang shadow economy ada juga yang legal tapi juga belum terlalu diatur dengan baik seperti digital economy nah itu seperti apa itu artinya itulah yang harus kita arahnya ke situ rather dan kita berkutat-kutat setiap tahun begini asumsi minyak asumsi kursus itu tidak salah betul tapi sekarang ekonomi itu sudah shifting pola hidup orang pola hidup masyarakat sudah berubah pola bisnis berubah nah ini yang digital economy tidak serta-merta harusnya dari luar tidak usah kita bicara jauh-jauh lah katakan memajaki google memajaki netflix bagus kalau bisa tapi yang dalam negeri sendiri yang misalnya yang seperti social media sejauh mana ini sudah masuk dalam sistem baik ada kesimpulan tidak disini kalau pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya atau Anda melihat apa yang salah disini mungkin bukan salah ya tapi artinya dunia sudah berubah karena dunia harus berubah pendekatannya harus berubah cara-cara lama mungkin sudah sebagian tidak begitu cocok cobalah cara baru tidak ada salahnya cobalah misalnya sinergi kita kan pemerintah punya BPS punya Bank Indonesia waktu menyusun data itu sejauh mana sudah misalnya benar-benar koordinasi dengan mereka koordinasi dengan misalnya asosiasi pengusaha karena pengusaha ini paling tahu pelaku usaha prospek ekonomi bagaimana mereka punya data data gitu kan oke nah saya tadi cek data di BPS Indonesia kan perekonomian PDB masih didominasi dari Jawa Sumatera Kalimantan baru Sulawesi nah tapi Sulawesi ini peningkatannya adalah yang tertinggi dibandingin yang tiga yang tadi nah apakah contohnya penerimaan pajak di daerah Sulawesi sudah menggambarkan ini gitu nah ini kan yang harus analisanya coba dibalik lah gitu sehingga kesimpulannya target yang ditetapkan untuk tahun-tahun sebelumnya bisa dipertimbangkan lagi tidak hanya sekedar misalnya target itu seperti matematis tahun lalu 10 naik 10% tahun lalu 11 tahun depan 11 tidak ada iti lah kalau untuk target tetapkanlah setinggi mungkin begitu ya memang di satu sisi tadi bilang oke untuk mengejar orang memacu orang apa motivasi orang tapi kalau sebetulnya itu tidak realistis oke ya kesian juga teman-teman di DJP itu baik kita akan jeda nanti kita akan lanjutin lagi Pak Nelinda saya Pembesar telah bersama kami Marka Rifi akan segera kembali sesaat lagi Pembesar realisasi pendapatan biaya dan cukai negara hingga 31 Oktober 2019 telah mencapai 155,42 triliun rupiah dari target di 208,82 triliun rupiah angka tersebut mengalami pertumbuhan 7,92 persen dibandingkan dengan Oktober 2018 dan dengan realisasi pendapatan biaya dan cukai negara hingga 31 Oktober 2019 telah mencapai 155,42 triliun rupiah dari target 208,82 triliun rupiah atau 74,43 persen dari target angka tersebut mengalami pertumbuhan 7,92 persen dibandingkan dengan Oktober 2018 sektor penerimaan terbesar berasal dari cukai yang merauk pendapatan 122,4 triliun dari target 165,5 triliun rupiah dengan cukai hasil tembakau yang menyumbang 116,83 triliun rupiah perolehan cukai hasil tembakau mengalami kenaikan 15,36 persen dibandingkan dengan Oktober 2018 yang mencatatkan pendapatan sebesar 101,28 triliun rupiah penerimaan terbesar cukai kedua berasal dari minuman mengandung etil alkohol yang memperoleh 5,4 triliun rupiah dari target 5,99 triliun rupiah sementara itu penerimaan bea masuk dan keluar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 untuk menggenjot dua penerimaan tersebut Kementerian Keuangan memastikan akan terus memberikan insentif fiskal berbagai sumber berbagai sumber untuk IDX Channel Masih di market review dan kita masih membahas memokserval pajak di akhir tahun kemudian kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sidi Widia Pratama yang merupakan praktisi dan juga pengamat berpajakan Pak Sidi kita lanjutkan kembali sebelum kita membahas target di 2020 ini di luar dari hal-hal tadi yang menurutkan sumber penerimaan pajak dari beberapa informasi yang berkembang saat ini ada informasi kalah di pengadilan pemerintah kembalikan pajak sebesar 22 triliun rupiah ini ada sekitar perpajakan juga atau seperti apa sebenarnya? ya ini memang suatu hal yang memang tidak bisa dipungkiri saya tidak tahu apakah ini mungkin salah satu dampak efek target itu demikian tinggi tentu bagaimana cara mencapai target kan salah satunya mungkin juga melalui pemeriksaan oke tapi mungkin juga mungkin pemeriksaan mungkin harapannya semuanya bagus gitu tapi mungkin ada juga mungkin ya contohnya nyata itu tadi apa restitusi itu pengembalian dari Januari sampai Oktober itu 132,5 triliun itu meningkat 12% dari tahun lalu dari 132,5 triliun itu 17%nya itu atau 22,5 triliun itu itu adalah karena kemenangan WP wajib pajak baik di pengadilan maupun sampai mahkamah agung gitu ya ya sengketa ini membutuhkan tenaga yang banyak waktu yang panjang dan biaya yang besar jadi artinya mungkin ini juga harus introspeksi diri lah artinya jajaran DJP bagaimana sih menghandle pemeriksaan ini oke timbulnya dari mana mungkin juga salah satu interpretasi peraturan interpretasi peraturan yang berbeda-beda ya terus juga mungkin peraturan itu harus dibikin simplifikasi contoh saya kasih contoh ya ada misalnya kesalahan pajak itu kan mengenal kesalahan formil dan kesalahan material mungkin kalau orang membuka penjualan buka faktur pajak hanya beda kode saja salah padahal pajaknya sudah dibayar nah hal-hal seperti itu mungkin bisa disimplify lah kita kan tujuannya bukan berperkara tujuannya bukan mau bertikai di pengadilan tapi tujuannya adalah Anda berusaha Anda harus bayar pajak pajak itu dibayar ya itulah yang mungkin semangat itu yang harus dipupuk gitu baik ini untuk pimpinan pajak atau diri pajak sudah dilantik yang baru kemudian juga dari sisi kementerian juga masih dipegang oleh Ibu Sri Mulyani Anda melihat tantangan ke depannya akan seperti apa ini untuk diri pajak yang baru kemudian secara keseluruhan kemudian target juga menerima pajak di 2020 juga sudah ditetapkan lagi-lagi kenaikannya juga dinilai cukup signifikan oleh pada kala kalau kita melihat pendapat dari lembaga-lembaga besar dunia tahun 2020 itu perekonomian juga masih diperkirakan agak sulit jadi tentu tekanan-tekanan eksternal itu masih akan datang tapi yang bisa kita perbaiki adalah tekanan yang internal keamanan dalam negeri kestabilan sosial politik itu bagaimana kita bisa kelola tapi juga waktu menyusun target tadi yang saya bilang coba mungkin lihatlah pendekatan baru sebetulnya kalau menyusun target itu seberapa realistis berapa sih pertumbuhan ekonomi kalau BPS mengatakan pertumbuhan ekonomi 5% lalu Bank Indonesia mengatakan inflasi 3% kurang lebih berarti sudah 8% katakanlah ada upaya extra effort dan sebagainya 2% total 10% target itu 10% lah tapi dari realisasi tahun lalu janganlah dari target over target over target yang tidak akan pernah tercapai akhirnya apa yang terjadi ini yang kita lihat selama 7-8 tahun itu tidak pernah mencapai target tapi akhirnya kan orang menjadi pesimistis orang lama-lama menjadi apatis lama-lama menjadi target itu ya menjadi lewat begitu saja oke nanti kita akan coba lihat lebih detail lebih bahas lebih detail terutama untuk target pajak di 2020 dari sisi angka kalau kita bandingkan dengan 2019 kita akan cekan nanti kita akan lanjutkan dan pemerintah bersama kami margarifi akan segera kembali sesaat lagi pemerintah yang memayai 30% sehingga 70% menjadi tanggung jawab swasta kami dipina sebagai bagian dari terima kasih terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Parker Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih membahas momok survival pajak di akhir tahun Pak Sidi kita lanjutkan kembali untuk target penerimaan pajak di 2020 sudah ditetapkan ada di Rp1.865,7 triliun ini meningkat nih dibandingkan dengan 2019 ini di 1.500an begitu ketika tadi Anda katakan penertaga itu harus realistis ketika pemerintah tidak memperbaiki semuanya dengan target di 1.800an meningkat dari 2019 tempatnya momok survival pajak masih akan tetap berlanjut di 2020 ya saya rasa the story continues gitu artinya dengan pendekatan yang sama dan juga melihat outlook 2020 walaupun kita tidak pesimistis gitu tapi tekanan eksternal tadi saya katakan masih berlanjut gitu nah itu 1.500 ke 1.800 itu peningkatannya sangat besar gitu bagaimana upaya mencari mencapainya itu jadi kalau masih menggunakan pendekatan pendekatan yang sama terus juga nanti mungkin ya di akhir tahun lebih lebih ketubuk-ketubuk lah gitu bagaimana mencapainya gitu ya saya sarankan tadi cobalah mungkin pakai pendekatan yang berbeda gitu karena it's been seven years itu kita dihadapkan dengan masalah yang sama terus begitu kan artinya mungkin tidak hanya sekedar matematis saja gitu oke 1.500 naik mungkin menetapkannya namanya orang bikin target tentu kan harus bikin bagus ya harus bikin tinggi tidak mudah juga dicapai tapi bukanlah sesuatu yang target itu tidak mungkin dicapai gitu baik tidak mudah tapi jangan bikin yang tidak mungkin gitu artinya memberikan nanti tekanan-tekanan yang tidak perlu gitu tapi Anda melihat disini tujuan dari pemerintah untuk menetapkan target tinggi itu apa sih sebenarnya karena sudah pasti mereka yang bergerak di bidangnya itu terlalu dari apa aja pasti orang-orang yang ahli di bidangnya secara matematis mereka juga tidak diragukan lagi pertimbangan dalam menetapkan target itu juga mungkin sudah melalui pertimbangan yang cukup banyak begitu baik internal eksternal maupun juga ada aspek-aspek lainnya ya memang tadi kan dalam mengelola negara negara kan perlu penerimaan penerimaan itu kan digunakan untuk pengeluaran rutin dan non-rutin termasuk salah satunya untuk non-rutin pembangunan infrastruktur tadi saya sebutkan bagaimana cara menarik FDI salah satu faktor yang mereka juga selalu utarakan adalah infrastruktur di satu sisi kan pemerintah perlu penerimaan tapi di satu sisi kalau penerimanya dibikin terlalu tinggi tanpa belum mengetahui sepenuhnya berapa sih sebetulnya potensi perekonomian terus belum tadi masukin yang shadow ekonomi oke ya nah ini ini bagaimana gitu kan ini ya tidak ada formula yang khusus tidak ada jawaban yang pasti ini tentu harus ya dicoba gitu seperti orang mendengarkan radio kalau zaman dulu ada fine tuning yang mana ini arahnya kemana yang suaranya paling jernih paling bersih yang mana kombinasi yang paling pas tidak mematikan dorongan keinginan berusaha dengan dikejar-kejar pajak tapi juga di satu sisi pembangunan juga bisa jalan baik dari posisi 1.500 naik ke posisi 1.800 dari kajian Anda ini idealnya berapa naiknya 1.600 kah ya idealnya kita lihat realisasi tahun ini oke kalau tahun ini katakanlah tadi bisa bisa apa target kan 1.500 sekian 1.577 kalau yang optimis shortfall 150 berarti 1.420an pertumbuhan ekonomi berapa diharapkan 5% inflasi berapa 3% mungkin katakanlah ekstra effort tadi 2% 10% 1.400 tambah 10% 1.540 oke mau naik tinggi sedikit 1.600 1.600 baik apakah ini sudah memasukkan indikator komoditas masih akan tertekan di 2020 atau ada peluang untuk kembali menggelam kenaikan ya artinya kan dengan tadi mengacu kepada realisasi tentu ada harga pasar sekarang oke nah belum lagi nanti yang potensi digital ekonomi dan sebagainya itu bisa masuk baik 1.600 1.600 dari 1.800 itu artinya yang harus bisa tercapai dengan realisasi akhir tahun ini kurang lebih ya katakan 1.400 hingga muara tadi untuk mengurangi serval di tahun 2020 baik Pak Sidi ini terima kasih atas ulasannya menarik pembahasan kita memok serval pajak di akhir tahun dan semoga juga bisa menjadi referensi terima kasih Pak Sidi dan pemerintah demikian tadi perbincang kami bersama dengan Bapak Sidi Widia Prataman merupakan praktisi dan juga pengamatan perpajakan dan akhirnya saya David Sanofel dan seluruh kerajaan petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih